Ada cinta itu masih cinta di mata Cinta di mata itu tak jub Melihat ini ada perempuan cantik Wih, cantik Baru dua langkah Ada yang lebih cantik lagi, eh cantik ini ternyata Jalan lagi, eh itu tadi jelek, masih bagus ini Itu namanya cintanya masih di mata Semua masuk mata keranjang Ini cantik, ini cantik, ini ganteng, ini ganteng Masuk semua Ada cinta yang masih di mulut Gombal terus hari-hari Ketemu istrinya Wahyu istriku, Masya Allah Kalau bidadari itu turun ke bumi Ngelihat kamu gak pede dia Tetapi kalau istrinya minta gak pernah dikasih Minta uang, nanti aja akhir bulan Minta uang gak dikasih Tapi kalau gombal terus, namanya gombal mukio Ngomong, tok kayak enak modal Itu namanya cinta di mulut Sabilu dumu'i Sabilu muri'i Al-Fatih Ar-Rahman Ar-Rahim Waqala niswatin fil-medinati Imra'atul Aziz Turawidu Dia menggoda dan merayu fataha Pelayannya An-Nafsihi Untuk dirinya Untuk menundukkan dirinya Sungguh Pelayannya benar-benar membuatnya Sungguh pelayannya Yaitu Nabi Yusuf Benar-benar membuatnya Mabuk cinta Inna kami Lanaraha Inna kami pasti Lanaraha Memandang istrinya Al-Aziz Fi bolalim mubin Di dalam kesesatan yang nyata Jadi Setelah kejadian kemarin itu Terjadi Tuduh menuduh Dan akhirnya Nabi Yusuf yang benar Sebenarnya berita ini Dirahasiakan Gak boleh ada yang tahu Al-Aziz sudah bilang Kepada semua yang ada disitu Ini urusan dengan keluarga kerajaan Ini urusan dengan keluarga yang dalam Jangan dibocorkan kemana-mana Bahaya Demi menjaga marwah Tetapi disitu ada pelayan-pelayan Istrinya Sopirnya Al-Aziz Istrinya yang bagian nunggu istikbal Ada emak-emak Yang dengar Kalau emak-emak sudah mendengar Oh ini the power of emak-emak Emak-emak itu Masya Allah Sudah kumpul Maka emak-emak tadi itu pada Bikin majlis merumpi Majlis gosip Jadi kalau emak-emak itu sudah kumpul 98% Itu istrinya gosip 2% fakta 98% Fitnah Campur gosip Campur gunjing Maka perempuan itu Satu hari Dalam banyak penelitian Ngomongnya Satu hari itu 20 ribu kata Ada 25 ribu kata Perhari Kalau laki-laki Yang banyak ngomong itu 7 ribu 5 ribu sudah banyak Kalau perempuan bisa 3 kali lipat 4 kali lipat Bahkan 5 kali lipatnya Maka kalau perempuan itu sudah dijadikan Solehah alimah hafizuh Ini bisa menjadi Da'iyah yang begitu hebat Karena bayani semua Dibayani Suaminya juga dibayani terus Kalau dapat tahasus putri Hati-hati Apalagi lulusan minhat Maka perempuan itu Kalau diarahkan dengan arah yang benar Menjadi manusia-manusia yang istimewa Tapi kalau tidak diarahkan Bisa menghancurkan dunia Gara-gara mulutnya perempuan tadi Tapi kalau dididik dengan begitu baik Dipondokkan yang benar Dididik yang benar Maka akan mengeluarkan tokoh-tokoh besar Tidak ada tokoh besar Hampir-hampir tidak ada tokoh besar Kecuali di belakangnya Ada wanita yang istimewa Sebah Udin Yang dipelajari zikirnya di tempat suluk itu Yang begitu hebat Sebelum lahir pun Sudah bisa dicium aromanya Sampai 30 tahun sebelumnya itu Sebelum belah lahir Aroma kewaliannya sudah tercium Oleh Sehbaba Samasi Setiap Sehbaba Samasi Melewati kampungnya Sehbaba Udin Maka belum mengatakan Saya tercium dari kampung ini Ada seorang arif wali besar Yang hanya muncul 500 tahun atau 1000 tahun sekali Sehbaba Udin kita kenal Hebatnya kenal Bikirnya kenal Tapi di balik beliau ada siapa? Di balik beliau ternyata ada wanita hebat Namanya Bibi Arifah Perempuan ibunya Sehbaba Udin Yang nangisi beliau Sampai akhirnya jadi pimpinannya para wali Jadi kalau niswah Perempuan-perempuan itu dipondokkan Di didik itu akan mengeluarkan orang-orang yang istimewa Tapi kalau sudah Salah didikan Akhirnya Menjadi perempuan yang begitu rusak Sampai jadi pimpinannya perusak Sampai masuk Quran Istrinya Abu Lahab itu Nyerang Nabi Nyerang Nabi Sampai masuk Quran Suaminya dan istrinya Bareng-bareng di neraka Sakinah mawaddah wa rahmat Abu Lahab dan istrinya itu Suami istri masuk Quran semua Hebat apa? Kurang hebat apa? Maka perempuan-perempuan tadi Setelah pada murumpi Mereka mengatakan Itu Imratul Aziz itu Dia bisa-bisanya Anaknya sendiri Pelayannya sendiri Yang sudah dianggap jadi anaknya Dia goda Dia rayu Yusuf itu Memang benar-benar Membikin Imratul Aziz Mabuk cinta Maka temanya itu apa? Temanya itu Mereka julitin Imratul Aziz Temanya Tema Taklimastorah tadi Imratul Aziz itu loh Kok bisa Yusuf menjadi pembantunya Digoda Syaghof Syaghof itu apa? Syaghof itu dalam bahasa Arab Sebagian tafsir mengatakan Jildah Mukhitah Bilqadab Selaput Yang ada di dalam Jantung Atau hati Jadi jantung itu ada selaputnya Yang luar Itu namanya Syaghof Maknanya bagaimana kalau dikatakan Syaghof Masih bagus ini Itu namanya Cintanya masih di mata Semua masuk Mata keranjang Ini cantik Ini cantik Ini ganteng Ini ganteng Masuk semua Akhirnya cinta yang masih di mulut Gombal Terus hari-hari Ketemu istrinya Wahai istriku Masya Allah Kalau bidadari itu turun ke bumi Ngelihat kamu gak pede dia Tetapi kalau istrinya minta Gak pernah dikasih Minta uang Nanti aja akhir bulan Minta uang gak dikasih Tapi kalau gombal terus Namanya gombal mukio Ngomong Tok Kayak enak modal Namanya cinta di mulut Mereka dimanggil gombal Gombal itu apa ya Gombal Tapi kalau Syaghof Hukba Itu Hukb itu Bukan hanya di mata Bukan hanya di mulut Tapi masuk Nembus syaghofnya dia Sampai kepada Relung hati yang paling dalam Syaghof Hukba Berarti cinta Kepada Nabi Yusuf Telah menembus Syaghofnya Zulaikho Sampai di hati yang paling dalam Sehingga Zulaikho Ini betul-betul Terkila-kila Sebagian penafsir Mengatakan Maksudnya Syaghof Hukba Maksudnya Anna Hukbahu Ahata Biqalbiha Ka Ihata Tishagof Bilqalab Cinta Kepada Nabi Yusuf Itu sudah Meliputi Seluruh hatinya Zulaikho Sebagaimana Selaput Meliputi Jantung Meliputi hati Malahnya bagaimana Cintanya itu sudah menjadi Hicab Dari segala arah Jadi meliputi Semua hatinya Gak bisa mikir lain Kecuali Nabi Yusuf Tertutup Hati tertutup Penuh Diliputi oleh cinta Ini kok ngaji cinta-cinta terus gimana ini Hayatnya begitu Ngelayatnya jihad ya jihad Maka Maka Hubbuka Syai Yu'ami Wayusim Yang pertama Kalau orang itu cinta Maka matanya itu buta Bukan buta Gak bisa melihat Bukan Orang yang cinta Masih bisa melihat Maksudnya buta Bagaimana Buta Untuk melihat Selain kekasihnya Jadi di dunia itu Gak ada Yang ada itu Cuman kekasihnya Buka kitab Tampak kekasihnya Ngelihat tembok Tampak kekasihnya Ngelihat kelinci Tampak kekasihnya Ngelihat curut Tampak kekasihnya Itu namanya buta Maka wali-wali Allah Yang sudah cinta dengan Allah Itu melihat apa ya Allah Semua melihat Tampaklah keagungan Allah Melihat tiang Tampak keagungan Allah Melihat bentuknya kalian Itu tampak keagungan Allah Melihat ngantuknya pun Tampak keagungan Allah Namanya matanya buta Buta Untuk melihat yang lain Kalau orang itu Masih bisa melihat yang lain Ini cantik Ini juga cantik Itu masih belum buta Berarti Itu perbandingan Kalau sudah cinta Enggak Cuman ada satu Dan buta Dari segala kekurangan Kalau orang itu Sudah cinta Buta dari segala kekurangan Kalau orang itu sudah ridho Maka kekurangan yang sangat kurang Tadi tampak menjadi sangat kelebihan Orang punya istri Bimoli Bimoli Bimonya Jadi matanya itu sudah Nggak bisa Semua kekurangannya Tampak kelebihan Telinganya pun tuli Masya Allah Ibu-ibu yang punya suaminya itu ngoroan Tidur itu loh yang kamu di kelas itu loh Itu sangat mengganggu Kenapa mengganggu? Karena belum cinta Kalau sudah cinta Itu ibu-ibu Para ibu-ibu yang sudah punya suami Itu nada nyanyian Yang bikin mereka tidur itu adalah Dengkuran suaminya Kalau suaminya Nggak mendengkur Nggak bisa tidur Itu lebih indah Daripada suaranya Penyanyi yang suaranya Paling bagus seluruh dunia Makanya ngoroknya Diperbaiki aja Diperbaya aja Ini kalau istrinya cinta malah senang Hidungnya bukan hanya telinganya Hidungnya pun juga rusak Bukan hanya buta telinganya Buta matanya Tuli telinganya Hidungnya pun juga nggak bisa mencium lagi Keringat Yang begitu bau Kalau kita di sampingnya Bisa kelepek-kelepek Sangat nggak enaknya itu Tapi kalau istrinya sudah cinta Itu menjadi aroma Penyemangat hidup Betul itu Jadi kalau pulang itu Nggak pakai Apa namanya Nggak pakai minyak wangi Sedang bau-bahunya Itulah penyemangat hidupnya istri Kalau istri masih bau Berarti belum cinta Makanya kalau sudah Salghuf itu Matanya buta Telinganya tuli Penciumannya rusak Fala yakhturubi baliha illa iyahu Nggak bisa mikir lain Kecuali hanya mikir Nabi Yusuf saja Bahkan kalau sudah naik Cinta itu naik 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 sampai Ketingkatan Menjadi sakit Perih Maka dalam burdah Orang-orang yang cinta dengan Nabi Seh Dalam burdah Dia mengatakan Naam Saratayifu man Apa Ahwa Tayifu man ahwa Fa'arraqani Betul Atau Fa'arraqani Naam Benar Jadi ada orang itu Nangis-nangis-nangis Sampai air matanya itu Nyambur dengan darah Kamu sedang cinta Benar Bagaimana saya tidak cinta Saratayifu man ahwa Setiap saya ini tidur Kekasih saya itu Datang dalam tidur saya Maka ketika dia datang Sangat senangnya Nabi datang dalam tidurnya Saya itu saya bangun Saya mau merem lagi Nggak bisa Merem lagi Nggak bisa Mau makan Nggak enak Mau minum Nggak enak Terihnya rasa cinta itu Menghalangi Segala kenikmatan Jadi kalau orang itu Sudah rindu Rindu Cinta 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 Apa itu sudah Nggak ada yang nikmat Mau tidur Sudah nggak nikmat Mau makan Makanan yang enak Panggang yang Anget Wena Ketika makan Paib Minuman estah Yang begitu Dingin Manis Di tengah terik matahari Yang begitu panas Nggak ada rasanya Karena perihnya Rasa cinta Menghilangkan seluruh Kenikmatan Maka kalau orang katanya Cinta pada Nabi Misalnya ini adalah Pecinta para Nabi Tapi dengar Kala Rasulullah Bismillah 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 Amut Mana perihnya Kalau cinta Malah tidak bisa tidur Malah tidurnya Itu Pelajaran hadis Masya Allah Nikmat Tidur Itu namanya Cinta busuk Kalau orang itu Belum merasakan Rasanya rindu Dengan Nabi Benar Belum bisa Ada orang itu Dicaji Kamu terlalu senang Dengan dia Kamu terlalu cinta Dengan ilmu Kenapa kamu terlalu suka Dengan kurut Kenapa kamu terlalu suka Dengan perjuangan Maka dia mengatakan Stop Jangan caci saya Kamu rasakan dulu Bagaimana rasanya Rindu dan cinta Setelah kamu rasakan Baru kamu boleh komentar Karena kalau orang itu Masih komentar Dia itu belum merasakan Makanya bagaimana Orang itu kalau sudah Allah masukkan dalam otaknya Bagaimana cinta Kepada perjuangan Bagaimana cinta Kepada jihad Bagaimana cinta Kepada dakwah Itu Sultan Bayezid Yildirim Yang ada di Salah satu Sultan Usmaniyah Bayezid satu Itu 6 bulan Cihad di Asia 6 bulan Cihad di Eropa Asia Eropa Asia Eropa Puncaannya Kejayaan Islam itu Kata sebagian Para sejarah Sejarawan Adalah Dikalap Sultan Sulaiman Al-Qanuni Sultan 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 Al-Qanuni Senangnya Dengan perang Luar biasa Senangnya Dengan jihad Luar biasa Sampai beliau Ketika sudah Tua Sakit Parah Tidak bisa Gerakkan tangan Hanya bisa Gerakkan mulut Saja Selamat Maka beliau Mengatakan Berangkat Sekarang Anaknya Nangis Istrinya Tidak Boleh Dokter Dokter Yang mengatakan Tuhan Kalau Tuhan Berangkat Langsung Mati Itulah Yang saya Cari Maka Akhirnya Ditandu Berangkat Perjalanan Berapa Bulan Berangkat Kemedan Perang Perang Selama Empat Bulan Dikala Duduk pun Sudah Tidak Bisa Maka Sampai Tengah Tengah Sudah Sakit Parah Parah Dikasih Kabar Di telinga Beliau Tuhan Hari ini Umat Islam Menang Maka Beliau Mengembuskan Nafas Terakhir Beliau Mengatakan Limith Lihada Fali Amalil Amilun Kalau orang Itu Pengen Mati Ya Kayak Bergini Ini Mati Itu Dalam Medan Perjuangan Dikala Tangan Sudah Nggak Mampu Kaki Nggak Mampu Tapi Tetap Berjuang Sampai Nyawa Terakhir Sampai Nafas Terakhir Membawa Kemenangan Umat Islam InsyaAllah Itu Kalau orang Sudah Dikasih Kenikmatan Berjuang Seperti Itu Kalau Dikasih Kenikmatan Ilmu Ya Sama Sahih Ibn Sihab Itu Beliau 45 Tahun Mekah Akhtalifu Bainal Hijazi Wasam Mekah Sam Mekah Sam Sam Hijaz Eh Sam Hijaz Sam Hijaz Sam Hijaz 45 Tahun Baru Sampai Kemekah Ada Kabar Tuan Di Sam Sana Ada Ulama Punya Hadis Satu Langsung Ambil Kudanya Berangkat Lagi Sampai Sana Di Mekah Ada Ulama Lagi Balik Lagi Terus 45 Tahun Beliau Mengatakan Saya Tidak Tidak Pernah Menganggap Ada Satu Hadis Yang Jauh Dekat Semuanya Insyaallah Maka Ada Satu Ulama Ulama Zaman Dulu Ini Hadir Ketempat Pengajiannya Ulama Besar Namanya Syekh Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Najinya Itu Mulainya Jam 8 Maka Dia Datang Jam 6 Pagi Ketika Dia Datang Yang Sudah Duduk Di Maji Sudah 30 000 Dia Bagian Belakang Sendiri Aduh Saya Pengen Depan Ini Maka Besoknya Dia Datang Waktu Sahur Sebelum Subuh Ketika Dia Datang Dia Sudah Sob Tengah Akhirnya Dia Datang Waktu Tahajud Jam 12 Malam Itu Masih Belum Depan Dia Penasaran Orang-orang Sob Depan Itu Kapan Mengajinya Kapan Datang Ternyata Mulai Maghrib Jadi Ngajinya Dimulai Jam 9 Pagi Datang Mulai Maghrib Rela Tidak Minum Karena Takut Kalau Minum Akan Datang Tidak Toilet Maka Mereka Yang Tidak Minum Tidak Makan Takut Ketinggalan Pelajaran Dari Gurunya Gimana Kalau Al-Fatah Begitu Murid Imam Abu Hanifah Abu Yusuf Beliau Mengatakan Ketika Saya Dapat Musibah Besar Anak Saya Meninggal Anak Laki Laki Saya Meninggal Saya Sedih Betul Tengah Tengah Saya Sedih Mau Ngurusi Anak Itu Mau Mandikan Mau Ngafani Saya Dengar Imam Abu Hanifah Sudah Mulai Pelajarannya Maka Saya Bila Kamu Urusi Anak Saya Saya Pengen Ngaji Takut Ketinggalan Maka Saya Ngaji Sampai Saya pulang Ternyata Anak Saya Sudah Dikuburkan Gak Sempat Mandikan Gak Sempat Ngafani Gak Sempat Nyolatkan Saking Takutnya Ketinggalan Satu Pelajaran Dari Gurunya Kok Bisa Begitu Pak Jangan Komentar Rasakan Dulu Sudah Dirasakan Bagaimana Nikmatnya Ilmu Baru Boleh Komentar Orang Itu Kalau Komentar Kok Bisa Begitu Itu Karena Dia Belum Merasakan Bagaimana Nikmatnya Ilmu Itu Orang Dikir Ngapain Di situ Nganggur Aja Jangan Komentar Rasakan Dulu Kalau Sudah Tahu Bagaimana Rasanya Dikir Masya Allah Ngelihat Dunia Senyum Aja Ngapain Orang Nikmatan Selain Dikir Bisa Itu Kata Orang Orang Sulu Makanya Termasuk Obat Ramuan Yang Terbesar Untuk Menggerakkan Tubuh Manusia Ramuan Cinta Itu Kalau Orang Sudah Tidak Cinta Dipaksa Bagaimana Tidak Bisa Ngaji Tidak Mau Ngaji Dihukum Tetap Al-fajah Dipaksa Tidak Mau Suruh Ke masjid Fingerprint Dulu Baru Berangkat Absen Sholat Sholat Di absen Soan Kepada Allah Perlu Di absen Masya Allah Kenapa Karena Kurang Cinta Emang Ada Orang Itu Jumpa Dengan Kasih Pake Absen Orang Itu Kalau Sudah Cinta Tidak Perlu Absen Dia Akan Datang Terus Kalau Orang Sudah Cinta Kepada Allah Itu Sudah Duduk Disini Insya Allah Astag Astagfirullah 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 Ya kafi, ya ghaniyu, ya fettak, ya razaq Ya ahai ya qayum Ya lطif, ya lطif, ya lطif. Ya lطif, ya lطif, ya lطif. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Adad khalqihi, wa rizna napsihi, wa zina tarishihi, wa medad klimatihi. Fi kul lemhatu, wa nafasin, adadu ma wasiwa ni. Allahumma ahina'aliha, amitna'aliha, wa abathna'aliha, wa jala'min khiyar ahliha. Allahumma ahiznana biha, umsirna biha, ihfadna biha, thabit biha aqdamana, 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 Allahumma fakkihna fi الدين. Alimna taawil, zidna ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna barakah, zidna waraha, zidna ulfa, zidna adada wa audada, zidna tashryifan, وتكريma, ومهابة, وبرra. Sallallahu alaihi wa sallam ala Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Alhamdulillahi rabbil alameen. Derdaur. O'opun saldinah ala ala alayhi wa sallam ilham, zidna Shalannu ala ala alayhi wa sallam ala 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 alayhi wa sallam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.